Oh iya, terus apa, kami ingin dapat petunjuk apa-apa yang mungkin bimbingan lah apa yang perlu kita lakukan ke depan Kami juga ingin mencontoh seperti Bapak, karena ini kan bagus Kita kan anak-anak Bapak ini, rugi kalau kita nanti hidupnya terus begini Bapak kan tidak selamanya mimpi kita nanti naik lagi Memang saya bisa naik, iya Pak Bapak kan hebat Ya begini, ya kalau saya itu pokoknya disiplin pekerja Itu Pak, yang seperti ini kita ingin nasihat Pak Pokoknya jangan lama nasihati kita Pak, seringlah nasihati kita Ya, Pak, terima kasih Pak nasihati Oh iya Pak, gini, ini teman-teman mau ke puncak, boleh gak minta izin Pak Satu hari aja Pak, acara Pak, oh bagus, bagus Dapat izin kan gitu, tinggalnya gimana, pila mana Mau ke mana, tak ada buralah Oh iya, kalau gitu pakai aja vila, kita jarang juga dipakai tuh Berapa orang? 40 orang Sudah ada konsumsinya Belum pakai, kita mau sawera Udah lah, nanti sekalian aja nanti saya telpon penjaga Bayangkan, sudah dikasih mobil kantor Vila pribadi dan lain-lain sebagainya Tapi kalau berpegang kepada yang pertama, beliau tidak akan mengizinkan kita Udah mentok disitu kan Nah, orang yang proaktif itu selalu menemukan jalan keluar Tapi orang yang reaktif itu, kesedaran keluar Dua, ya gampang frustrasi Coba bayangkan, apakah kita masih orang yang sebelah kiri atau sebelah kanan Dari segi kata-kata Bapak Ibu, bisa kita ukur orang ini masih reaktif Kesedaran kedua Hati-hati Ini sudah sejuruh sini, perguruan ini Dalam ilmu persilatan kita sudah saling tahu Maka itu kita mencoba Bapak Ibu Pilihlah bahasa yang proaktif Jangan memilih bahasa yang reaktif Bagaimana bisa menjadi tokoh di dalam masyarakat Kalau setiap hari menggunakan bahasa reaktif Nah Ini tadi saya katakan Dan percuma kita mengikuti pengajian dari pengajian ke rumah pengajian Tetap saja reaktif Bagaimana bisa muridnya proaktif Kalau gurunya juga mengajakin orang reaktif Jadi persoarannya memang rumit itu Makanya itu selalu harus ada ukuran dan standar Harus ada misernya, ukurannya Nah Aku terpaksa melakukan itu Hindari Bapak Ibu Kata-kata terpaksa itu Hampir selalu negatif Aku terpaksa melakukan itu Itu namanya tidak ikhlas kan Kalau ada kata terpaksa Aku terpaksa melakukan itu Itu pertama tidak ikhlas kepada Allah Karena kita kan hidup untuk menyembah Allah kan Apapun yang kita kerjakan Niatkan lillahi ta'ala Tapi kalau kita mengatakan Aku terpaksa Itu artinya aku terpaksa menyembah Koya Allah Cacat akhida kita itu Sama dengan orang yang suka mengatakan Capek Lelah Capek beneran itu Tapi kalau kita semangat Hilang capeknya itu Andrenalinnya akan Apa Mendebar itu Akhirnya rasa lelahmu hilang Tapi kalau Kita selalu aku harus Terhadap anak kita juga Bapak Ibu Nah pokoknya kalau pulang dari sekolah Kamu harus sampai di rumah sebelum jam 6 Ya Bu Itu kata-kata harus itu tidak mendidih Itu raja terhadap budaknya Ini anak kita kok Yang kita cintai Nah Bapak dan mama sangat senang Kalau bisa kita salat Jamaah maghrib bareng di rumah Ya Bu Ya Bu Begitu diajak temannya Mampir ke mal Enggak Ini aku Mau salat maghrib dengan ibuku Bapakku di rumah Ya Tapi kalau kamu harus Itu belum tentu ikut Kok Dari mana Macet Mau bilang apa Kalau macet Kalau alasan macet di Jakarta Ya Siapa pun kena macet Jadi Hindari menggunakan kata-kata Yang menyebabkan orang lain itu Menjadi tidak ikhlas Tapi Mari kita mencoba pilihan kata Yang bisa membuat orang itu ikhlas Menerima Ajakan Nah Seandainya saja Hindari juga Seandainya Seandainya aku bisa terbang Aku akan memetik Bintang-bintang di lantai Seandainya Ya Tapi Insya Allah Aku akan melakukan itu Siap Siap Bapak Wah itu meyakinkan itu Nah Kata-kata seperti ini Bisa membuat Kita diukur orang Aku benar-benar Tidak sanggup lagi Nah iya kan Lari ke rumah orang tuanya Wah Mah Aku benar-benar Tidak sanggup lagi Suami saya terlalu keras KDRT Eh tidak lama Minggu depannya Pelukan Mesraan lagi Ketawa-ketawa Minggu berikutnya lagi Aku benar-benar Tidak sanggup lagi Orang tuanya Tidak percaya Padi sebentar lagi Kamu pelukan lagi Mesraan lagi Lagi Tidak usah dicampuri Nah jadi Jangan membuat Satu statement Yang orang lain Bisa mengubah Pandangan Dengar terhadap kita Itu baru orang tuanya Apalagi orang lain kan Atau kondisi kita Tidak memungkinkan Jadi Gampang menyalahkan kondisi Orang yang suka menyalahkan kondisi Keadaan orang lain Itu sangat orang awam Semua orang bisa menyudutkan Keadaan orang lain Orang besar itu Tidak pernah menyalahkan keadaan Orang besar tidak pernah menyalahkan Orang lain Orang besar selalu Diam-diam mencari solusi Tanpa ada orang lain yang tersimbun Seperti menarik Benang di tepung Penyesuaian diri kita Belum tepat Hari ini kita gagal Tapi besok insya Allah Kita jangan jatuh di lubang yang sama Harus berhasil kali ini Ah enak sekali Kalau ada pemilihan Pasti orang ini yang kita akan pilih Bukan yang pertama kan Memang orangnya begitu kok Waduh Sudah Itu dikasih merek Orang lain Memang orangnya seperti itu Enggak bakalan Orangnya seperti itu Tapi kalau orang proaktif Sebetulnya orang itu bisa dicari selesai Orang itu sesungguhnya bagus kok Tergantung kita cara mendekatinya seperti apa Orang yang selalu memperkaya opsi Alternatif Maka itulah orang yang paling tepat Untuk dijadikan sahabat Orang yang pintar mencari solusi-solusi berlapis Carilah itu sebagai sahabatnya Tapi kalau orang yang miskin alternatif seperti yang kiri semua ini tadi Hati-hati Hati-hati Orang itu tidak ada sahabatnya yang abadi Biasanya habis manis sempat dibuang Kenapa? Dia didikti oleh keadaan Bukan dia menciptakan keadaan yang bisa menyebabkan orang berubah Nah kesadaran yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian Bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai sentral Kita itu sebagai produsen Bukan sebagai user Tapi bukan juga ego disitulah itu Kalau yang sebelah kiri itu Waduh Hebat sekali itu Emosinya menonjol Emosi penting Nah ini perlu juga saya bedakan Bapak Ibu sekalian Lain emotion Dalam bahasa Inggris itu Lain juga emotionalism Emosi itu Itu directionnya otak kita Tanpa emosi otak itu gak bisa gerak itu Meski lumpuh otak itu Kita perlu emotion Jadi emotion itu adalah positif Tapi emotionalism itu yang negatif Emosionalism itu Ada ego disitu Ada subjektifitas disitu Ada marahan disitu Kalau emotion itu Spirit Semangat Kita harus bedakan disini Mana ego Mana Apa namanya Emosionalisme Berfaham Keemosian Kira-kira seperti itu Emosinya jadi panglima Atau emotion sebagai media Nah Kalau emotion Emosinya jadi media Untuk mencapai kesuksesan Tidak bisa sampai Kesunda Kelapa Kalau gak ada emosi Bapak itu Tapi jangan Emosionalisme Emosionalisme itu Ego Disitu Nah Mudah tersinggung Sedikit-sedikit Tersinggung Lagi Orang yang gampang Tersinggung Itu tidak akan Pernah menjadi orang besar Tapi orang yang besar itu Tidak mudah tersinggung Walaupun tersinggung dalam hati Tapi mengekspresikan Ketersinggungannya itu Tersembunyi di dalam dirinya Ya kan Ada orang Tidak pintar Menyembunyikan Ketersinggungan Itu namanya Baru sampai Ketingkat Kecerdasan kedua Orang yang sampai Ketingkat kecerdasan ketiga Apalagi yang diatasnya Tidak pernah terbaca Tersinggung Orang itu selalu Tersenyum Ditimpa musibah Tersenyum Ya Diberikan kenikmatan Juga tersenyum Tidak mabuk Ya Tapi kalau orang yang Reaktif itu Ditimpa musibah Murun terus Menutup diri Tapi giliran dia Dipromosi Giliran dia dapat Uang Mabuk dia Lupa kita semua Nah orang seperti ini Menandakan dirinya Bapak orang itu Adalah standar Kesadarannya masih Sangat rendah Ditimpa musibah Itu murun Diberikan Reski Mabuk Itu bukan Seratal mustatim Pernah kita jelaskan Tuh kan Orang yang Proaktif Kesadaran ketiga Ke atas itu Tidak bisa Kita baca Apakah dia sedang Senang Benar-benar senang Atau Apakah dia sedih Sedih dan senang Ukuran Ketersenyuman Mulutnya itu Sama Lebarnya Ada orang seperti itu Nikmat sekali Padahal Padahal Tidak ada uang Tidak makan di rumahnya itu Tapi masih terus Memberikan energi positif Terhadap lingkungannya Gampang dibaca Nah Terus bapak-ibu Terus bapak-ibu sekalian Cenderung selalu Merengek-rengek Dan Mengeluh Hati-hati Kalau ada orang Cengeng Apalagi Kalau itu Laki-laki Cengeng Terhadap Allah Sesuatu yang terpuji Cengeng Terhadap Makhluk Sesuatu yang Tercelah Mengadu-ngadu Kita kepada Allah Sampai Maneteskan air mata Itu sesuatu yang Sangat dipuji Di dalam Islam Bahkan Air mata Pengaduan Seperti itu Yang akan Melicinkan Reski turun Dari langit Air mata Kerinduan Terhadap Tuhan Itu akan Melicinkan Orang itu Masuk ke surga Air mata Pertobatan Itu akan Memadamkan Agu neraka Mustahil Masuk neraka Air mata Protes Terhadap Kebatilan Kemaksiatan Yang tidak Mampu Dia robah Kecuali hanya Air mata Kekesalan Air mata Itu juga Mustahil Masuk neraka Ada beberapa Air mata Tidak boleh Masuk ke surga Kata Hadis Nabi Nah Jadi air mata Cengen Di hadapan Allah Itu sangat Terpuji Tapi kalau Cengen Tersinggung Saja terhadap Suaminya Udah Mau Bengkak Matanya Ya Kemandirian Kita itu Harus ada Sebagai istri Mampu juga Sebagai Suami Jadi Jangan Terlalu Cengen Merengek Tapi juga Jangan Kehilangan Rasa Cengen Ekspresi Cengen Itu Seni Dalam Hidup Bapak Ibu Sekali Seorang Istri Tidak Pernah Cengen Terhadap Suaminya Itu Artinya Dia Tidak Menjadikan Suaminya Sebagai Suami Kita Perlu Apa ya Bahasa Indonesia Menyuamikan Suami Kadang 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 Ini Rahasia Bapak Ini Kita Laki Laki Saya Tau Pasti Bapak Ada Persamaan Ada Saatnya Suami Itu Bangga Pada Saat Istrinya Cengen Ria Di depan Pelukannya Aku Sekarang Terasa Suami Ini Buktinya Ada Orang Yang Minta Beriba Iba Di dalam Pelukan Saya Aku Tegar Sekar Aku Memang Betul Suami Yang Ideal Aku Mampu Menghibur Aku Mampu Mengusap Air Mata Istriku Aku Mampu Merubah Istriku Tadinya Frustras Menjadi Semangat Jadi Bapak Ibu Ibu Terutama Jangan Sampai Nanti Aku Inge Mandiri Hati Laki Laki Itu Tidak Semuanya Mencintai Perempuan Atau Istri Yang Terlalu Mandiri Aku Juga Bisa Aku Akan Tunjukkan Kepada Suami Itu Bapak Juga Bisa Cari Buang Itu Nanti Cenderung Negatif Loh Deaktif Loh Itu Tapi Yang Bagus Ini Perlu Ini Saat Yang Paling Tepat Aku Akan Menjadi Istri Terhadap Suamiku Bagus Gak Ini Serasi Gak Baju Dengan Rok Padahal Tidak Tau Ini Pasti Sudah Serasi Kami Memang Pasangan Anda Hanya Ingin Menjadikan Suaminya Suami Bagus Oh iya Bagus Bagus Wah Ini Istri Saya Sampai Ketingkat Warnaku Duga Dia Serahkan Ke Saya Jadi Suami Itu Tegak Aku Betul Suami Tapi Kalau Enggak Pernah Minta Pandangan Kepada Suaminya Cerika Jangan Jangan Kepada Orang Lain Minta Pandangan Bukan Kepada Saya Ya Itu Ini Bukan Pengalaman Bapak Ibu Jadi Ini Universal Tapi Ibu Juga Para Istri Ibu Bapak Setegar Apapun Bapak Itu Jangan Duga Tidak Pernah Memberi Perhatian Belayan Terhadap Istri Kalau Kita Tidak Bisa Memberikan Pakaian Mahal Tas Mahal Berikan Apa Ya Cium Mesrah Terhadap Istri Itu Sedakah Itu Bapak Ibu Sekalian Memberikan Kemasraan Terhadap Istri Itu Sedakah Bukan Cuma Uang Yang Diperlukan Seorang Istri Tapi Kasih Sayang Nanti Kita Akan Bahas Bapak Ibu Setiap Hari Kita Harus Nyetor 10 Poin Terhadap Istri Atau Kepada Suami Kapan Kurang 10 Poin Itu Berarti Rumah Tangga Jadi Masalah Nanti Yang Satu Ternyata Ternyata Enggak Alhamdulillah Dijauh Itu Sudah Lima Poin Makan Siang Pas Ada Telepon Dari Istrinya Wah Ini Kesempatan Bikin Poin Karena Istri Itu Bapak 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 Sudah Makan Siang Belum Sebagian Di Antara Mereka Itu Bukan Menanyakan Apakah Sudah Makan Siang Dia Ingin Mendengarkan Ada Nggak Orang Lain Disamping Handphone Sudah Makan Pas Oh Sudah Terus Siapa Rame Sekali Ada Perempuan Disamping Itu Itu Justru Tujuan Pertamanya Itu Oh Nggak Ini Kami Sedang Rapat Tapi Kita Berikan Apa Keramahan Itu Poin Sampai Mas Saya Agak Terlambat Ini Sudah Salat Untung Ingatkan Pak Sopir Mas Salat Itu Sudah Sampai Delapan Poin Sampai Pulang Ke Rumah Alhamdulillah Ini Ada Serikit Hanya Ini Reski Kita Hari Ini Ya Nggak Apa Yang Penting Halal Oh Ya Insyaallah Halal Apalagi Kalau Bulan Tahun Ada Surprising Dikasih Disitu Wah Itu Itu Kan Namanya Tabungan Itu Saving Nanti Kita Hitung Lebih Banyak Saving Atau Penarikannya Pasti Ada Penarikan Juga Contohnya Ya Kadang-kadang Kita Lupa Minta Maaf Atau Salaman Waktu Pergikan Bapak Ya Itu Penarikan Tuh Kok Pergi Ada Tiba-tiba Itu Sebel Perempuan Itu Istri Kalau Kita Pergi Walaupun Rutin Kita Lakukan Pekerjaan Ke kantor Itu Pergi Tapi Alangkah Indahnya Masa Pergi Dulu Mohon Doa Itu Memanusiakan Istri Kalau Enggak Pernah Pamitan Langsung Pergi Aja Mana Pergi Pergi Aja Gitu Jadi Ada Penarikan Ada Saving Kalau Lebih Banyak Penarikannya Daripada Saving Rumah Tangga Bermasalah Jadi Kita Harus Bersandiwara Tapi Itu Sandiwara Sunat Positif Istri Juga Harus Seperti Bagaimana Penarikan Wah Sudah Kopi Siap Semuanya Wah Ini Hari Senin Biasanya Kalau Hari Senin Itu Tumpukan Mak Di kantor Kuam Itu Besar Sekali Itu Energinya Lebih Banyak Terserut Pada Hari Senin Terambat Pulang Biasanya Kalau Menjemput Wah Daster Yang Tadi Sian Dipakai Udah Bok Ringat Gak ada Pokoknya Sudah Capek Langsung Tidur Tapi Kalau Kita Mencoba Memot Point Wah Pakai Sanggul Suaminya Datang Mau Kemana Enggak Enggak Kemana Kok Cantik Cantik Begitu Emang Enggak Suka Melihat Seperti Suka Jadi Ada Geira Baru Muncul Tapi Kalau Daster Tadi Siang Dipakai Menjemput Suami Masih Bau Enggak Mandi Masya Allah Itu Tambah Capek Suaminya Jadi Bikin Poin Hal-hal Yang Sepelit Seperti Ini Itu Dianjurkan Rasulullah Bapak Ibu Kalau Kita Bisa Bagaimana Pernyataan Siti Aisyah Radial Allah Itu Kita Bisa Belajar Bagaimana Suami Bagaimana Nabi Sebagai Seorang Suami Itu Mampu Memberikan Kekuasaan Lahir Batin Terhadap Istri Sehingga Semua Istri Nabi Mengatakan Aku Yang Paling Dicintai Nabi Kira Kira Bapak Sanggup Nggak Jangan Banyak Satu Ajar Mampu Nggak Memang Aku Yang Paling Dicintai Istri Melampaui Bahkan Mungkin Orang Terdekatnya Orang Tuanya Anaknya Dan Setelah Jadi Satu Saja Istrinya Tapi Tidak Mampu Berikan Kekuasaan Boro-boro Lebih Dari Satu Terlalu Sibuk Cari Uang Tapi Persoalan Sepele Ditinggalkan Nah Coba Kita Lihat Anak-anak Muda Kita Sekarang Ini Kenapa Perceraian Dimana-mana Sudah Nggak Ada Romantis Romantismenya Keluarga Itu Keluarga Tidak Sakra Lagi Kan Bapak Tidak Ada Istihtam Pokoknya Ego Yang Ada Aku Juga Bisa Cari Uang Bukan Soal Cari Uang Tapi Ada Hak Suami Itu Perlu Dianggap Suami Istri Perlu Dianggap Istri Apa Fungsi Suami Dan Apa Fungsi Istri Disini Nanti Kita Akan Urai Satu Persatu Bapak Bu Nah Ini Mana Ada Ayatnya Saya Tidak Tampakkan Ayat Hadisnya Tapi To the Point Nah Rekini Tabungan Spiritual Kalau Kita Sebagai Suami Apa Nah Ini Juga Kalau Kita Sebagai Istri Poinnya Apa Kalau Kita Sebagai Anak Dan Terhadap Anak Kita Nanti Apa Poinnya Rumah Tangga Sakina Mewada Warahma Itu Harus 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 Tabel Tabel Seperti Ini Jadi Berumah Tangga Itu Bukan Cuma Sekedar Selera Tapi Itu Harus Rasio Disitu Harus Ada Management Bagaimana Memperlakukan Orang tua Kita Sudah Suami Istri Orang tuanya Gak Pernah Diingat Nah Wazubillah Itu Management Pribadi Individu Keluarga Penting Baik Bapak Ibu Sekalian Insya Allah Minggu depan Kita Akan Urai Satu Persatu Ini Ceman Yang penting Saya Ingatkan Pada Malam Jumat Ini Mari Kita Niatkan Untuk Berubah Insya Allah Pada Malam Ini Mari Kita Menampilkan Diri Kita Yang Proaktif Yang Kemarin Itu Reaktif Mari Kita Naik Ketingkat Kesedaran Yang Ketiga Kalau Kemarin Kita Baru Ditingkat Kesedaran Yang Kedua Lusah Insya Allah Naik Kesedaran Yang Keempat Lima Enam Tujuh Delapan Mentok Di Sembilan Bapak Ibu Sekalian Sampai Bagaimana Yang Sembilan Itu Kita Nanti Akan Urai Dengan Praktik Dan Contoh 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 Ada Yang Disebut Riyadhah Nanti Ini Bukan Riyadhah Ini Masih Apa Ya Implementasi Kesedaran Awal Nanti Ada Yang Disebut Implementasi Kesedaran Tingkat Keenam Itu Riyadhah Bagaimana Menjalin Kemesraan Dengan Tuhan Apa Seninya Bagaimana Seninya Melakukan Halwat Ya Seperti Apa Kita Salat Tahajud Itu Ada Seni Mendekati Tuhan Dan Insya Allah Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Paparkan Nanti Contoh Contoh Konkretnya Seperti Tadi Mari Kita Bermohon Kepada Allah Supaya Malam Ini Berkah Buat Kita Semuanya Kita Pulang Nanti Dalam Suasana Baru Kita Sudah Berubah Dan Insya Allah Mudah-mudahan Seluruh Anggota Keluarga Kita Berada Dalam Lingkup Berkah Zona Nyaman Dalam Menjalani Kehidupan Ini Alahad Disini Al-Fatih Assalamualaikum Warahmatullahi Al-Fatih 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 Tutu contra S spin Tarah Pintami Brag Brag Benditi